Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengecek keadaan Emis MI serta RA Untuk tahun ajaran 2021-2022 semester kena Yang patut kita perhatikan disini Perlembagaan, profil, kurikulum, bantuan Nah perlu kita cek kembali kurikulum apakah sudah berubah Sudah ada yang bisa diterisi Disini ada klik, kemudian tambah Kemudian tahun ajaran Oke, kemudian jam AM, kalau pagi ya, kalau PM sore AM kelas 1 Misalkan bulannya sampai jam 10 AM juga Kalau PM nanti 10 malam Oke, seperti ini Kemudian tambah Nah, ini gak ada ya Kita cari, berarti ini kita belum bisa gunakan Oke, langsung saja kita ke Rombol saja ya Ini burunya, detailnya sudah masuk Semua siswanya sudah masuk Kemudian kita cek teliti lagi di monitoring data GTK Data GTK, nah ini ada yang merah nih Berarti itu pas utamanya belum selesai Kita cek, guru siapa yang belum selesai Guru, data GTK Kemudian geser nanti ya Samping kiri Nah, GTM nya ini aktif, aktif, aktif Nah ini ada GTM nya belum lengkap nih Kita lengkapi dulu Biar nanti bisa aktif dulu tersebut ya Nomor 2 Nomor 2 kita lengkapi Langkahnya adalah ubah data Kemudian Cek kelengkapan tugas utama Ini tab turut utama Nah ini semester genapnya belum ada Kita tambahkan Tambahkan semester genap Kemudian kita cek aktivitas utama pelajaran Guru kelas Disini kita ada pilihannya Guru kelas juga ya Guru kelas Kemudian rombolnya Rombol kelas 4 GTM nya Oke, kemudian kita simpan Pakannya akan simpan Nah Ini sudah masuk ya teman-teman Benap 2021-2022 Oke, kita cek Yang belum lengkap Nah ini Nah kebetulan Guru ini Sudah non-aktif Berarti kita tinggal Non-aktifkan saja ya Oke teman-teman Caranya Tinggal Ubah data Kemudian Status kepegawaian Disini ada Pergerangan aktif Kita ubah Pergerangan aktif Pergerangan aktif Dan sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian jabatan guru Status kepegawaian Sudah Dini kita ubah Disini yang aktif Alasannya Kami lihat Pemibas 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 Ternyata S nggak Set pr oxknya Pemibas Pemibas Tepannya Cek dulu ya Tember-Tember Serta Tember Selamat T했다 ini pasangnya SK kita upload karena kita ada pengunduran diri berarti ada SK pengunduran diri untuk surat pengajuan pengunduran dirinya sudah masuk jadi ini jadi ini sudah otomatis tidak aktif kita kita cek sudah tidak aktif sudah tidak aktif kita cek tapi teman-teman penyuturnya kita lihat lagi teman-teman oke penyuturnya 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 teman-teman penyuturnya 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 itu juga ubah dulu penyuturnya diubah untuk dia itu tugasnya adalah tugas utamanya tipe isi atau usahaan atau PU jadi kita tambahkan jenisnya adalah PU pendidikan tugasnya PU simpan jadi selain TU juga harus kita aktifkan dan kita update ini kita cek lagi di monitoring sudah yang up nah sudah komplit ya teman-teman ini sudah yang hijau semua oke data GTK semuanya guru aktif sudah mempunyai jam ya teman-teman jamnya kemudian yang tadi ada yang sudah tidak aktif kita non-aktifkan pindah kemudian data kependidikan juga sudah aktif sebagai TU untuk tahun ajaran sekarang semester gana nah kemudian kita cek terakhir di data monitoring GTK saat ini lanjutan yang tadi ya mengenai GTK sekarang pindah ke tingkat RA kita cek pertama GTK nya dulu mana yang belum melengkap GTM nya kemungkinan itu yang masih merah nah ini semuanya sudah aktif ini satu lagi nih yang GTM nya paling atas kemudian ini kita masih kosong ya lalu cek di monitoring GTK apakah nomor 1 masih kosong nah ya nomor 1 di kosong utama yang belum melengkap ya baiklah kita langsung saja GTK di RA ya kita lengkapi saja nah pertama klik pada tautan guru yang A atau yang ini nomor 1 klik ubah data kemudian kita cek tugas utamanya ya oke lagi nanti ini juga sama ya kita tambahkan aktivitas pembelajaran karena ini guru kemudian tugasnya guru guru kelas ya penerbangan kita pelajarannya kita sehari saja yang guru kelas ya teman-teman ini ini kelas nah ini nah nomornya B1 oke kemudian disimpan oke teman-teman kita cek sudah disimpan kemudian kita cek di PTK ya teman-teman apakah GTK muncul buru-buru kepala matrasa saudara semua oke semuanya sudah lengkap kemudian cek di monitoring nah semuanya sudah hijau baiklah itu saja untuk yang RA oh kita cek dulu apakah GTK ini mempunyai tugas pendidikan oh tidak sudah berarti tinggal tadi mengaktifkan guru-nya saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe share and comment terima kasih selamat menikmati terima kasih